Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat Ketemu lagi bersama saya di program Pensiunpreneur Siapa Takut Edisi selanjutnya Kita masih bicara tentang keuangan Untuk modal pembiayaan Yang dibutuhkan para pensiun Untuk memulai bisnis ataupun mengembangkan bisnis Nah Kali ini saya ingin membahas tentang Salah satu sumber impiannya Lembaga Keuangan Membang Sebenarnya tidak dalam bentuk lembaga Sebenarnya program ya Ada satu program yang ditawarkan oleh BUMBN yang notabene ini Program pemerintah yaitu PKBL PKBL Seringkali orang gak tau Apa sih sebenarnya PKBL PKBL program Program Kemitraan Bina Lingkungan Nah Buat kita para pensiunpreneur ini bisa menjadi satu opsi Sumber pembiayaan buat kita Dalam memulai usaha Maaf Mengembangkan usaha kalau yang ingin Untuk yang sudah berjalan Dan lalu Kita untuk membutuhkan pengembangan usahanya Nah kalau boleh dibilang ini adalah program yang dijalankan oleh BUMBN Padahan usaha milik negara Nah Banyak BUMBN yang ada di Indonesia Karena ini menjadi mandatory Wajib Di Dibebankan oleh pemerintah kepada BUMBN untuk menyalurkan dana Khususnya di program Kemitraannya Karena ini berhubungan dengan Bisnis yang dijalankan oleh PMKM Ataupun yang pensiunpreneur Nah Kalau boleh dibilang Ini menjadi Satu benefit buat saya Buat para pensiunpreneur Sebenarnya Untuk mendapatkan program ini Kenapa? Karena dengan program ini Ada benefit-benefit yang kita dapatkan Yang pasti jelas Pembiayaan dulu ya Ini sifatnya dana berkulir Tentu ini harus dikembalikan Kepada BUMBN yang disabut Dan itu Konteksnya Biaya amistasinya Setahun itu kurang lebih 3% Pertahun Dan mau biaya Dan dana yang bisa disalurkan Kurang lebih sampai 200 juta Rasanya sih cukup ya Buat kita Para pensiunpreneur Untuk Pengembangan Cuman Ini tentu Diperlutasi Buat ya Pensiunpreneur yang Belum bankable Sebenarnya Karena ini menjadi jembatan Untuk Apa? Pensiunpreneur Yang belum bankable Nah Kalau kita lihat Ada beberapa persyaratan Yang Selain itu Yang kedua adalah Tentu kita ini Kesempatan buat kita Dibina oleh BUMBN Itu sendiri Siapa yang gak Mau toh Kalau di dalam Dia mendapatkan Pembiayaan Dia mendapatkan Pendampingan Pembinaan Sekaligus juga Seperti akses pasar Ketika mereka Ikut Produk-produknya Bisa diikutkan Di pameran Ataupun ada yang Butuh pasar Dia yang dibeli oleh Masyarakat Atau konsumen Atau produk-produk mereka Nah Oleh karena itu Saya rasa ini menjadi Opsi yang terbaik Juga buat Para pesenan Untuk mendapatkan Pembinaan Untuk pengembang usahanya Ada beberapa syarat Yang bisa kita Harus siapkan Ketika kita mendapatkan PKBL Kalau bagi saya sih Pertama adalah Semangin saya dulu dong Karena Ini bicara tentang Bagaimana kita Menjaga komitmen Ini bicara komitmen Komitmen kepada BUMN yang menyalurkan Dana PKBLnya Seringkali orang terjebak Ketika sudah dapat Lempengwe Nyantai saja Maksudnya Tidak bertanggung jawab Ketika ada masa Pembayaran secara Mereka malah Diam Tidak Memberikan Kewajiban Yang mereka Berikan kepada Perusahaan Nah Setelah itu Tentu kita harus Menerapkan Manajemen Bisnis kita Kenapa Yang dibina oleh BUMN tersebut Adalah Usaha-usaha Yang tentu Ada perbaikan Khususnya Di manajerial Contoh Kalau kita gagal Memperbaiki Manajemen keuang Kita tentu Kita akan susah Bukan pembayaran Cicilan kepada BUMN tersebut Atau program PKBL BUMN tersebut Nah yang ketiga Sejauh mana kita Bisa membangun Akses Akses buat Pasar Akses buat Pembiayaan Bahkan akses Buat perizinan Nah Itu secara umumnya Yang harus dimiliki Oleh Para Pensionan Yang ingin Mendapatkan Pembiayaan Rasanya Kalau sahabat-sahabat Yang khususnya Yang bekerja di BUMN Itu kan bisa Mengajukan sendiri Ke BUMN Tempat Pernah bekerja dulu Saya lihat Beberapa BUMN Malah memfasilitasi Karyawannya Yang pensiun Lalu berbisnis Untuk mengambil bisnis Maka Mereka Diizinkan Untuk mengajukan Ke BUMN Nah Apa yang harus disiapkan Secara teknisnya Yang pertama Adalah untuk Fotokopi KTP Suami istri Yang penting Karena inilah Menjadi Tangan jawab Di usaha tersebut Yang kedua Fotokopi Keluarga Ini yang umum saja Dulu ya Nanti bisa Menyesuaikan Dengan masing-masing BUMN Yang ketiga Pas foto Tiga kelempat Suami istri Dan surat Keterangan usaha SKU Karena ini Bicara tentang Bagaimana Kelembagaan Usaha tersebut Kemudian Fotokopi Barang titipan Kemudian Fotokopi Rekening bank Fotokopi Rekening bank Untuk bagaimana Bisa menyalurkan Jadi nanti Tidak ada transaksi Langsung Antara Bank Maaf Antara BUMN Dengan Entrepreneur Atau pensionpreneur Yang menerima Mampak di program ini Jadi transaksinya Via bank Itu juga Pembayaran Cicilan juga Melalui bank Terus fotokopi Surat nikah Surat pernyataan Bukan menjadi Mitra Bindahan BUMN Jadi Di sini Kalau kita Sudah menjadi Bindahan Satu BUMN Tidak boleh lagi Mengajukan Bindahan Untuk BUMN Yang lain Kenapa Karena ini Menjadi syarat Tama Jangan sampai Hak Orang lain Dipakai Atau diambil Oleh BUMN KM Atau pensionpreneur Yang sudah Mendapatkan Manfaat Tapi diambil Lagi Di BUMN Yang lain Terakhir Yang mengisi Formula Permohonan Bantuan Dana PKP Ini Sifatnya Lalu normatif Tentu Nanti Akan Disesuaikan Dengan BUMN Sendiri Kalau saya Lihat Sahabat Sebenarnya Pensionpreneur Bisa Mendapatkan Peluang Di sini Untuk Mengembangkan Usaha Bisa Dapat Akses Pembiayaan Bisa Dapat Akses Pasar Rasanya Ini harus Dioptimalkan Mungkin Peluang Ditawarkan BUMN Sendiri Dalam Konteks Ini Bisa Kita Persiapkan Dari Yang Tadi Dari Mindset Kita Bukan Minjam Untuk Kita Pakai Untuk Pengembangan Usaha Ini Peluang Yang Kedua Perbaiki Management Menjadi Penting Karena Inilah Yang Menjadi Pertimbangan Siapa Tahu Ini Berlanjut Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Ketiga Ini Bisa Menjadi Nilai Plus Buat Para Pension Pernah Dalam Jalan Kedua Dan Mendapatkan Backup Atau Support Dari BUMN Ketiga Adalah Bangun Akses Karena Disini Kemampuan Komunikasi Kemampuan Kerjasama Dengan Menjaga Komitmen Ini Hal Gasah Dekat Kembali Kecerita Tadi Sahabat Sahabat Pension Pernah Ini Bisa Menjadi Opsi Mendapatkan Pembiayaan Untuk Pengembangan Usaha Itu Saja Yang Saya Sampaikan Konsultasi Atau Hal Yang Masih Bingung Masalah Pembiayaan Ataupun Hal Yang Tentang Pension Silahkan Hubungi Di Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Silahkan Insya Allah Kami Siap Membantu Dari Itu Saja Pension Pernah Siapa Takut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembiayaan 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 Pembiayaan